bismillahirrahmanirrahim yasin ya semua ulama maknanya yasin itu maknanya nama lain dari rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun secara ikhtiat secara hati-hati mufasir biasanya bilang allahu alamu ghimurodi allahu alamu ghimurodi iklan bersani tapi kita tahu secara akhwal ulama kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan yasin maknanya ayya muhammad buktinya terus hanya apa? inaka laminal mursali inaka ke siapa dia Pak? Bapak Nabi kan Nabi Muhammad berarti yasin wahai muhammad kamu adalah mur apalagi ada istimul yang sudah konsensus seluruh dunia misalnya sholatullah salamuwa ala toha rasulullah sholatullah salamuwa ala yasin habibullah jadi makanya saya berkali-kali bilang saya pernah isi pengajaran tafsir di madura ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiat ikhtiatuh hati-hati sehingga tetap bilang Allah alamu bimurati tapi meskipun demikian ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan yasin toha itu untuk rasulullah salamu alaihi karena secara siakul kalam pasti demikian misalnya di jes 16 ya surat toha itu ya 16 ya toha ayya muhammad ma'an zalna alaikal qur'ana litasgo coba kalau toha tidak artinya muhammad lalu siapa? tidak ada kata ma'an zalna alaika coba sekarang toha ganti ya muhammad kan pasti ya muhammadu ma'an zalna alaikal qur'ana litasgo jelas ya secara siakul kalam toha menunjuk siapa? muhammad karena itu sana ya coba ya toha diganti kata muhammad ya tentu diganti secara ma'an ya muhammadu ma'an zalna alaikal qur'ana litasgo yasin juga ganti ya ya muhammad demi qur'an yang hakim inaka ya muhammad laminal sehingga meskipun mufasir secara disiplin ikhtiatnya jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiatan mufasir dan tentu kita milih yang istimalnya ulama karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? kena muhotobnya siap siap terus ketiga kata ibn Jadid At-Tobari gak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang gak bisa dipahami karena orang Arab dan zaman itu faham yasin adalah rasulullah tullah adalah rasulullah sehingga ada khitab itu buktinya orang kafir zaman itu gak pernah menyoal gini muhammad katanya qur'an itu indah mudah dipahami ternyata ini adalah fat-fat yang kita gak faham nyatanya orang kafir gak bugat seperti itu itu menunjukkan bahwa penggunaan Tuhan dan yasin adalah ma'aruf dan difahami faham? jelas ya? soal nanti istiap, istiap saja kita istiap faham ya? tapi tetap difahami apa? tetap difahami buktinya jelaskan Tuhan ma'anzalna alaika berarti diganti saja ya muhammad ma'anzalna alaika al-qur'an tetap tetap Terima kasih.